musik 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 selamat datang di kanal sotoy oke sekarang hari ini kita ada di daerah jaksel ya di daerah cikajang soalnya jaksel itu like semua kegiatan dimana kalo lu anak gaul lu ga ke jaksel berarti lu ga gaul seno party seno party ini kita lagi di daerah seno party lagi di daerah seno party bersama mungkin ada yang bertanya-tanya di sebelah kita nih ya mas silahkan mengenalkan diri dulu gua siapa ya apa kepentingan anda ada di kanal kami jadi gua terjebak di kanal ini sebenernya gua disuruh jadi sotoy anyway gua iyal gua diundang sama yantra mas sakti untuk ngobrol-ngobrol nih hari ini ngobrol apaan kita? kita ngobrolin yang sotoy-sotoy lah pokoknya jadi intinya sebenernya hari ini kita mau ngobrolin pekerjaannya mas iyal nih mas iyal ini sebenernya apa nih? saya nganggur mas sama gua juga nganggur sih ada punya job ga? ini jumat yang menonton ada yang mau ngasih kita job ga? ini bisa langsung ngasih 3 quotation langsung? iya bener terpisah loh tinggal di pilih aja mau di pilih mau gabungan juga bisa karena itu bahasannya kolaborasi juga bisa kok gue ini berkecimpung di bidang creative production gua punya production house creative production house namanya Beats Creative sama 2 partner gua lah gitu and mostly di creative production ini kalo ada production biasanya gue yang nge-direct as an in-house director oke jadi kita hari ini mau ngebahas dari segi sedikit ngomongin soal teknis workflow mungkin karasana kali ya cuan boleh ga sih cuan? gua serem banget kalo ngomongin cuan dia dari tadi pengennya dapur yang dibuka tadi ya padahal gara-gara gua ada satu takedown ya gara-gara bahas dapur ya aduh astaghfirullah cuan lupa sih kan motokan cuan pas banyak ngomong tau lagi cuan yang easy iya sih bener tapi nyerampet aja ya 1M2M lah bisa 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 mas kalo handphonenya disalenteng mas gak enak atau dengan suara dari tadi ngecekin jam aja lu kayak ada yang nyariin aja oke mbak ngomong salah gue jadi kita mau nanya dulu oh kita gak boleh ngomong binatang-binatang kasar disini boleh 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 kok lu yang kaku sih iya kenapa lu yang kaku engga engga mas saya grow here udah sebenernya gak jadi sekarang kita mau ngomongin yang pertama mungkin dari gimana sih mas kalo lu kerja nih nge-direct tuh gimana sih? lu biasanya nge-direct apa? oke gue gimana supaya gak terdengar sotoy ya iya gak bisa disini emang harus sotoy gue di industry ini sama partner gue sebenernya udah didevelop dari 2008 brandnya cuman baru bener-bener terjalan dengan baik itu mulai dari 2012 2012 nah emang waktu kita ngejalanin ini segala sesuatu emang masih sporadik sih tapi kalo dari diri gue sendiri gue udah tau kalo gue tuh emang arahannya lebih pengen ke directing tapi kesini-sininya mengikuti jaman mengikuti perkembangan digital gue udah ada kesempatan nge-direct series nge-direct 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 tv series pernah juga dan insya Allah mungkin akan ke film gitu sama temen gue saya ikan Joko Anwar waduh ampun mas Joko berat ya? berat saya gak mau ngelawan mas Joko gitu tapi passion gue tetep di commercial production dan commercial directing sih karena menurut gue lebih bisa berkreasi tanpa limitasi sih film, oke lu bisa berkreasi tapi tetep aja ada limitation dimana lu harus set genre film lu apaan dan ada pakem-pakem yang harus lu ikutin kalo di commercial biarpun semuanya tergantung dari klien ya tapi paling tidak di awalnya tuh bisa bisa enak lu mempropos sesuatu dan lebih mudah daripada film lah kalo film passion panjang lah bukan berarti film itu julek atau apa di industrinya tapi itu passion panjang yang mana-mana harus dipikirkan dan diaperhatiin dari setiap segi segi kreatifnya juga dipikirin ya segi kreatifnya juga dipikirin makanya gue lebih berkecimpun kalo di commercial style gue lebih naratif ya banyak orang yang bilang lebih ada cerita tersebut agak jarang sih gue dapet yang hard selling sebenernya yang punya jualan produk di depan gitu sebenernya desinya kliennya enak-enak dong so far masih iya ya kita sambut klien halo klien semua saya enakan dari segi apa nih gitu nah oke kalo misalnya dari kerjaan daerik menurut gue sih gue juga beberapa kali ngedaerik tapi karena tadi gue juga sempet ngobrol-ngobrol juga kalo ngedirect tuh gak cuman gak cuman lo nyuruh-nyuruh doang banyak yang gak tau kalo misalnya ngedirect sorry kita ngomongin masalah dari bukan film doang ya kita ngomongin cukupnya dari kayak tvsi abis itu ngomongin series abis itu digital ads gitu-gitu banyak yang gak tau juga kalo misalnya ngedirect itu bukan cuman nyuruh-nyuruh doang gitu mereka setelah gue harus ngerti dari beberapa aspek ya ya bener sih mungkin kalo gue agak bias ya menjawabnya yang bias dari segi karena gue masuk bukan dari sisi director as an individual as an individual doang gue masuk dari segi industri nya juga yang dimana tadi gue bilang gue running sebuah perusahaan nih yang awal-awalnya dulu mungkin problem setiap orang ya ego nya itu sangat tinggal ya dimana nah dibalik nih mungkin ngejar cuan mungkin ngejar hasil akhirnya semua dikerjain sendiri bahkan sebelum gue berpartner banyak sekarang gue ada 2 jadi kita bertiga sebelum gue berpartner dengan mereka itu orang pikirnya beda beda banget sih beda banget ego gue lebih menangin ego gue dibanding mau bekerja sama dengan orang yang baik kalo dulu tuh bisa aja semua gue hajar sendiri padahal gue bukan freelancer gue bisa gue consider gue perusahaan waktu itu masih CV lah gue belum ketentik tapi mulai dari bikin quotation mulai dari kreatif mulai dari apa itu gue kajian sendiri even though misalnya gue punya tim misalnya lo sama lo gitu bekerja bareng ya lo ngasih gue input tapi tetep aja input lo yang harus keluar cuman kesininya apalagi bekerja ini ini apply menurut gue ke negara manapun ya lo mau kerja sama bule lo mau kerja di indoke lo mau kerja di luar buat maju sih memang harus bisa lo pakemin lo mau fokusnya apa dan lo harus bisa percaya sama tim lo gitu memang challenge kalo misalnya lo mulai kerja sama orang baru misalnya kayak gue masih punya kebebasan sekarang misalnya ada PH atau ada temen yang kayak lo untuk ke daerah ke luar misalnya kendala gue kadang-kadang adalah adjustment gue ke tim ini ke timnya si PH ini karena ya biarkun kadang-kadang anak-anak PH itu-itu aja ya timnya tapi gue kadang-kadang ketemu yang baru-baru juga gitu dan gue kesininya menjadi ini gue ngebaca mereka dulu jadi gue banyak diem gue ngebaca mereka dulu apalagi kalo misalnya ada waktu untuk re-development story gitu ya gue bisa pelajarin dulu nih tim gue siapa aja tapi kalo misalnya udah terjun langsung ke lapangan kayak kemarin ini ada gue langsung dipanggil ya besok ada syutingan gue mau lo ini 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 timnya ini gue yang itu aja biar penduduk gue udah biasa gue masih mikir gitu shit gitu ya ini masalahnya tanggung jawabnya gak cuman ke satu orang ke brand tanggung jawab ke tim pun tanggung jawab timnya hancur ya hasilnya juga hancur pasti jadi ya intinya adalah ego itu memang harus dihilangin sih dan semua orang pasti juga tau itulah tapi itu susah kadang biarpun udah merasa ilangin tapi tetep aja masih ada gitu even sampe sekarang gue sama partner gue juga masih sering debat masalah ego gue masalah ego mereka atau masalah ego dari klien pun gak mudah gitu tapi kesininya makin gampang sih makin gampang makin gampang kalo keluarnya gue udah males tuh compete sama orang-orang lain gue mendingan ajak mereka kerjasama bareng kayak di ya di agency life misalnya lo pitching ke perusahaan apa ujung-ujung lo ketemu dia lagi dia lagi dia lagi gitu ya 2019 saatnya kolaborasi iya udah gagal gue udah kolaborasi mulai kolaborasi ini dari 2016 tuh gue mulai pelan-pelan itu menurut gue pribadi itu langkah awal gue putting aside ego gue gue bisa kerjasama sama orang lain jadi gak gue apply di production gue doang tapi gue juga harus bisa masuk ke production orang gimana caranya dan itu juga membuka jalan adri tuh lo ketemu team baru enteng kalo lo bisa kerja bareng atau lo ketemu klien-klien baru ya not in a sense gue nyolong klien orang ya gak tapi kadang-kadang dari situ kebuka department lain aja iya iya di instagramnya kadang atau di online stories suka lo suka coloris juga mas iya suka jadi coloris juga atau emang lo isang lo isang aja atau lo mau tau aja atau lo mau tau aja gue merasa digengbeng nih enggak enggak pada dasarnya sebenernya banyak ya pada dasarnya sih gue anaknya demen ngulik gak ngulik dari sisi komputer gak dari sisi kamera ataupun yang berbau elektronik lah games konsol kayak gitu gue demen ngulik aja anaknya karena menurut gue itu bisa menjadi pastime gue sih kalau gue lagi suntuk kayak bener ya tapi kesininya dengan ngulik kalau di bidang kita ya dengan ngulik coloring ngulik editing sangat membantu sih gue bantu banget ya tapi kalau yang lo kulit itu materi apa yang lo pake? kalau gue kulit itu apakah lo keluar juga isang kayak gue bukan kalau motor ya gue kadang-kadang kayak anjurat gue bosan nih foto di studio mulu kayak kemarin kayak gitu gue mau foto di mawai deh isang terus akhirnya ya gue kulit kalau lo kan buat orang yang directing yang mau singgerikan video kan itu apa biasa ya? video travel atau apa? gak yang gue kulit pasti yang berhubungan sama kerjaan gue either itu pas kerjaan yang post-pronya udah kelar gue ambil raw materialnya gue hajar lagi atau kayak misalnya gue belajar Da Vinci Resolve sendiri udah dari Resolve 7 atau 8 gitu gue lupa nah kan banyak forum-forum kayak color grading central atau website-website colorist lain yang suka ngasih footage dari kamera apa, kamera apa, kamera apa paling gue latihan ada disitu dan yang gue cari juga spesifik gue tau misalnya gue cuma mau merubah skin tone gue cuma mau gue mau ada warna yang ya yang populer sekarang ini misalnya kayak warna-warna transformers tuh yang turquoise sama teal orange ya teal orange gitu ya gue nyari-nyari di youtube gitu loh tapi makin kesininya dengan berkembangnya si Da Vinci juga menjadi all-in-one app gitu ya dengan editing fusion bisa online terus lo bisa mulai bisa VFX lho iya kok mulai VFX iya konfusion digabung tuh terus abis itu ada Firelight gue bikin lagu juga cuman gue tetep si stick dengan color grading-nya doang kalo untuk editing gue masih tetep bergantung sama Final Cut kalo buat gue cepet kenapa gue belajar itu atau nyari tau sih sebenernya cuma karena tiap director kan pasti punya kemauan outputnya dia sendiri untuk hasil akhirnya kan makanya kadang-kadang ada yang namanya director's cut beda sama main cut iya kan iya kan selama ini sih ya alhamdulillahnya bisa satu atau dua doang dari sepuluh yang gue harus punya director's cut gue sendiri kalo gue pengen puas selebihnya kadang-kadang masih ada yang percaya lah oke ini cutnya dari PH oke ini dari post sebenernya itu mempermudah gue untuk memperjelas ke orang yang lagi ngerjain tolering gue atau editing gue apa yang gue mau gue punya visinya lebih gampang nyampein bukan berarti gue gak percaya sama mereka no their skill that's what they do gue percaya kenapa gue bisa pilih ke post mana gitu gue pergi dan gue pengen sama si orang A si orang B yang ngerjain gue percaya karena gue tau mereka bisa tapi gimana caranya gue bisa menjelaskan dengan baik gak cuma sekedar eh sok warnanya biruin ya atau warnanya kurang nih tapi gue bisa ngejelasin coba dong curvenya lo naikin sedikit di di misalnya di shadownya highlightnya lo turunin curvenya atau lo mainin wheelnya sedikit at least ngejelasin secara teknis mereka juga ada apresiasi ke elunya kalo lo bisa ternyata lo tau atau lo ngerti gak necessarily harus bisa 100% kayak mereka tapi paling tidak ngerti terminologi-terminologinya eh bahasa sama bahasanya bisa sama iya nah kalo kita ngomongin spesifik di color nah ini nih yang kadang-kadang masih jadi masalah ketemu di lapangan yang gue sering liat wow hmm ada DOP yang mau yaudah hajar setting kamera aja tanpa menanyakan di postnya mau diapain ya itu mungkin juga komunikasi yang kurang kurang di depannya makanya gue selalu kalo gue sebelum mulai produksi semua pasti akan gue jabarin dulu oke ini postnya mau kayak gimana gitu apakah akan ada online yang sampai harus ngebersihin apa atau ada green screennya gradingnya mau kayak apa itu harus kita tetepin dari depan juga karena akan ngaruh sekali ke produksinya positioningan poinnya preparation preparation gak dari segi lighting gak dari segi kamera yang lu pake biasa lu berapa kali ppm sih ppm kalo gini gua selalu minimin 2 eh eh minimum 2 kalo gue oke maksimum bisa maksimum bisa banyak ke klien paling tidak 2 oke internal ppm sebenernya sekali aja cukup dengan catatan semua tim inti di departmennya mumpul si lighting ada si DOP ada si tim produsernya juga ada gitu ya ini kayak yang gue bilang tadi kita bisa aja kerja sama orang lain yang gue gak kenal produsernya dia yang megang budget gua udah bikin A,I,U,E,O pengen lampunya kayak West Raven gitu misalnya kita gak tau sebuahnya tone and mannernya kayak West Raven tapi ternyata tiba-tiba gua cuma dikasih lampu 1 amaran doang iya misalnya nah amaran gimana caranya ngakalinnya di lapangan iya makanya gue sering nonton nonton kayak right the effects atau one of those DIY shoots itu berguna lu ternyata orang bilang DIY-DIY shoots itu ya iya orang mikirnya bener ya gua pindahin orang mikirnya iya deh ngamuk gua disuruh teriak orang mikirnya gitu-gitu aja bikinnya oh gak bisa nih harus pake 6K atau 4K tapi sebenernya kalo lu udah tau kamera lu capable untuk shooting low light lu satu source light aja juga udah cukup gitu gak perlu lampu banyak-banyak justru semakin banyak lampu semakin terang semakin susah lu akan ngegrade-nya dan itu sering kejadian di beberapa production gue gitu dan sempet jadi bahasan sempet jadi perdebatan gitu ya tapi gua udah gak usah buka produksi yang mana lah tapi itu intinya sering terjadi gitu disitu sih yang membuat gue pengen mengerti satu di color grading dan pengen mengerti juga di editing gitu kalo gue memang gue bisa ngedit karena gue demen kayak gue bilang tadi gue suka ngulik software lu enjoy ya? gue enjoy aja ngulik software gitu loh gak 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 tau buat gue apain tapi sebenernya ada aja kebutuhan yang kadang-kadang di saat gue lagi gak ada editor gue on the site atau something at least gue bisa nge-compose sedikit di awal untuk ngasih panduan gitu kalo misalnya gue memang ada editor pasti gue udah siapin shot list itu yang udah dari gue udah pakem gue tuh gue gak gue di lapangan astrada gue udah harus megang shot list gue juga harus megang shot list shot mana yang dipilih jadi si editor gak bingung lagi bener lu udah pernah ngerasain kan lu udah pernah ngerasain kan dikasih materi sama orang disuruh ngedit tapi lu gak tau lu mesti ngedit apa yang dikasih ke lu cuman storyline bukan pernah sering mas yang dikasih ke lu cuman storyline oke storylinenya penting memang untuk susunan lu tapi kalo lu gak tau shot mana yang bagus akan lama untuk lu nguliknya kan gitu that's why gue coba mengerti semua bukan semua hampir 50% ya 50-60% kebutuhan di shooting dan kebutuhan di post production even though gue passionnya di directing supaya gue lebih gampang juga ngejelasin ke tim gue supaya gak terjadi kecekcokan dan apalagi kalo misalnya nih gue nanti ada kesempatan misalnya mau ngedirect bareng sama siapa dan ternyata si director ini dia jagonya di penyuteradaran terhadap talent top notch deh tapi dia gak ngerti di teknis gak bisa ngejelasin ke D.O.P gue bisa masuk di bagian situ dan itu akan menjadi sebuah kolaborasi yang bagus menurut gue nah itu juga balik lagi ke yang gue bilang tadi putting aside your ego karena menurut gue kolaborasi itu sangat penting cuma lu mau saingan gue ngapain saingan sama lu gue juga bisa moto tapi ngapain gue saingan sama lu kalo gue bisa kasih job ini ke lu at least gue bisa ti, gue aja yang produce ya lu ngawasin kreatif producingnya tapi lu yang foto mimpin gue pun gitu kayak lebih nyantai aja di belakang bisa kayak gitu juga misalnya ke lu juga lu bantuin gue ngedit ya gue pengennya kayak gini timeline lu kayak gini aja yang gampang tapi at least gue tinggal ngawasin doang gue tau lu bisa unless lu emang gak capable yang gak bakal gue minta tapi yang namanya kolaborasi juga gak menutup kemungkinan gue take in anak baru dan mau belajar kayak gitu juga kok lu liat sendiri kan gue ada satu highlight di instagram gue yang gue bener-bener nge cover color grading banyak sih yang nanya sama gue dan gue ladenin satu-satu karena menurut gue itu bisa jadi satu industri yang maju ke depannya gitu loh karena ini balik lagi kayak kayak episode lu yang kemaren orang gak ada yang tau siapa yang bikin poster film tapi ternyata ada individualnya yang memang sering bikin itu dan itu penting sekarang lu gak punya poster film lu mau ngejualannya gimana lu mau taro apa di 21 atau di CGV kalo gak ada poster film begitu pun juga sama aja kayak color grader color grader ini sekarang belum dicari secara individual dicarinya di post gue pergi ke post mana gue nanya kenapa gitu sih kenapa kalian mau freelance sih kecuali kalo editor editor udah ada oh gue mau sama si A offline nya nanti online nya gue sama si B dan gue bisa approach sendiri iya apakan harus pake si wheels nya itu ah gak gue juga gak kok gak necessary itu sebuah advantage aja sih kalo lu bisa punya itu sama kayak lu mau ngedit di lightroom atau di photoshop lu punya look back ya betul memudahkan lu aja dari segi preset-preset yang udah lu bikin kan ya sama aja sebenernya itu untuk kemudahan kerja aja sih tapi kalo lu gak punya lu masih bisa pake mouse atau kayak gua pake wacom kalo gua jalan kemana-mana gitu iya bener itu aja sih lu gak mungkin bahwa si wheel nya segede-gede kemana-mana kan iya lu nanti kasih tau gambar wheel ya karena gua yakin gak ada yang tau tuh wheel color grader tuh kayak gimana iya coloring panel panel iya pokoknya kayak di tempat dindom tuh buat main itu tuh yang diinjing tempat dindom iya iya anak maway maway main supporter yang gitu gitu nah jadi menurut lu nih ini dari segi dari 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 site lu dari site lu director tuh mesti wajib ngerti gak sih sama teknis atau cuman kayak yaudah gua pengennya kayak gitu gua punya visi gua pengennya kayak gini 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 terus semuanya diserahin ke tim karena enggak tapi gua potong bro teknisnya tuh kayak tadi kan gua gak ngerti teknis itu teknis kamera atau teknis apa nih kalo gua ini balik lagi ke mas sial ya kalo gua punya opini sendiri mas sial punya opini sendiri gua yakin lu juga punya opini sendiri dari segitu tapi kalo dari lu nih gimana kalo opini gua intinya not to disrespect any other directors ya kalo gua, gua sayang tim that's the thing gua sayang tim mulai dari tim pre pro tim pro dan tim post pro gue yang gua biasa kerja bareng gimana caranya gua bisa memudahkan kerja mereka supaya gua bisa deliver ke klien gua juga dengan mudah gitu makanya gua mencoba mengerti bukan berarti bisa 100% yang kayak gua bilang tadi gua bisa ngejelasin ke offliner gue atau ke colorist gue gua maunya warnanya dengan referensi seperti ini pada saat dia udah ngerjain sendiri dan gua masuk ngeliat kalo ada yang kurang stroke sama gua gua bisa dengan mudah bilang ke mereka eh tolong skin tone nya lu masking sedikit lu roto sedikit karena di davinci tuh ada tuh lu bisa ngeroto dengan mudah ga kaya lu ngeroto di AE dia tracking tool nya lumayan oke gitu gua tinggal ngomong ke dia lu track mukanya lu kasih hue nya apa tinggal lu mainin wheel nya yang ini aja itu kan udah ngasih shortcut ke dia sebenernya daripada dia ngulik ngulik lagi sendiri gitu karena misalnya gua pengen teal orange gitu itu ga mudah sebenernya ngangkat teal orange biarpun tutorial di youtube banyak tapi itu juga berlaku dari pada saat lu shooting juga lighting nya mau seperti apa apalagi gue ga demen yang lighting nya flat flat semua iklan atau apa kalo bisa ga gua bikin flat gitu loh dari segi lighting gua pasti harus ada highlight sama kontras gitu nah itu juga memudahkan gua untuk komunikasi sama si di opi pada saat di lapangan Jok lu ngomong sama gaver lu lighting nya satu source aja ya nanti bukan berarti mau menggampangkan bilang nanti di post aja kan banyak tuh yang kayak gitu tuh ntar di post aja engga gua ga kayak gitu tapi selama apa yang memang bisa di astrada asal terang gambar ada anjay tapi selama itu bisa membantu di post lebih mudah kenapa engga gitu loh dan lu kerja sama sama produser lu juga jadi lebih enak oke lu ga perlu extravagant lighting kalo memang tidak dibutuhkan oke sorry tadi kepotong sekarang kita terusin lagi nih tadi kita apa yang mana ya apa yang mana ya sampe soal kenapa gue harus ngerti atau bisa segala teknikal aspek di dunia persyutingan ya ga enak loh saya dipegangin gini ya jadi menurut gue satu sih ga harus bisa seratus persen tapi paling tidak ngerti kenapa mesti ngerti satu yang kayak lu bilang tadi supaya apa yang lu hasilkan apa yang lu pengenin di sebuah produksi itu yang ada di mata kepala lu itu nyampe ke semua tim lu baik itu astrada lu di op lu bahkan sampe PU deh lu kan harus ngomong sama mereka makanannya mau apa yang kira-kira bisa cocok sama si klien dan bisa cocok sama mulut kita juga dan bisa cocok ke kru juga iya kan penting banget penting gila penting kelinci kan maksudnya iya kelinci kelinci kita lihat kayu oh iya kita lagi di kita lagi di kayu clubhouse kayu clubhouse kayu clubhouse kayu mbak siapa mbak Indah ini coffee shop terenak di Senopati dibayar berapa lo sama saudara gue ngomong gitu sudutannya gausah mbak ini saya ambil iya iya eh ntar lu mbak kita ada sedotan gue mbak tolong mbak sebentar maaf iya gue selalu men treat produksi gue wether itu gue lagi kerja dengan tim gue yang gue biasa kerja atau dengan tim baru si produknya ini si hasilnya ini baik itu mau video commercial atau mau webseries atau mau short film atau apa itu punya kalian semua juga gitu kalo lu bisa convince tim lu rasa kepemilikan bersama ini 99,9% gue yakin hasilnya sih pasti akan bagus menurut gue gitu ya gue gak tau kalo orang yang lain menerapkan hal yang sama itu bisa berhasil apa tidak tapi kalo di case gue sih hampir selalu berhasil terus selama mereka dikasih pengertian kita maunya apa gak cuman as perusahaan tapi as an individual terutama misalnya untuk si sutradara gitu kan dia pasti pengen hasilnya bagus lah yang bisa dipake buat dirinya dia sebagai jualannya dia ataupun kepuasan sendiri ya kan karena mau gak mau udah gak bisa kita ngerjain semua hal ini sendiri kita harus bergantung sama orang lain gitu dan bergantungnya itu harus bisa dari segi komunikasinya lancar juga disitu menurut yang balik lagi ke yang gue bilang kolaborasi itu sangat penting gitu karena sekarang kita ngomong ke ya kayak gue ngomong ke PU aja itu kolaborasi menurut gue kita ngomong sama dia, dia expertise di makanan kita udah kasih tau kita punya budget sekian makanannya mau apa mereka kasih menu ke kita klien kita happy kru kita juga happy makanannya ada dan mereka udah paham di bidang itu si PU ini produksi menurut ini begitu begitu pun juga apalagi ngomong ke temen-temen yang kreatif gue ngomong gak mau gue mau fotonya kayak gini nanti ya ada visi dari gue oke tinggalnya menjadi misi lo untuk memenuhkan visi gue gue mau postnya kayak gini ya ada instruction dari gue yang jelas semua perlengkapan lo eh semua kebutuhan lo gue bisa penuhin mulai dari story konsepnya sampai ke shortlist gue dan shortlist juga bukan cuma sebatas list yang udah di shoot tapi juga udah ada ini yang oke ini yang kurang untuk menjadi susunan timeline lo nanti di post pro lo kan ya betul jadi balik lagi menurut gue penting banget sih untuk seorang sutradara bisa ngerti paling tidak ngerti apa yang ada di luar sana selain penyutradara gitu bakal berguna sih menurut gue udah lah kita gak perlu egois harus bisa sendiri semuanya kok iya betul harus bisa mulai percaya mau orang di luar juga yoi selain capek selain capek juga lo gak akan bisa grab kerjaan lebih banyak kalo semuanya lo kerjain sendiri juga gitu loh kalo dari sisi cuan lebih sih ya iya kalo sendiri kan gak bisa malem mingguan kita iya betul pak seno party gak bisa exactly udah kerja bareng aja masih susah malem mingguan iya apalagi kalo sendiri kan bener iya gitu memang kalo dari sisi cuan lebih besar cuma tapi kalo di cuan besar gak gak sebesar gak sebesar itu juga iya iya malah banyakan capeknya menurut gue sih kalo cuan itu masih bisa di masih bisa di ini kok masih bisa dicari kayak gini aja sekarang misalnya gue ada kayak ngurangin porsi makan gue tuh kalo gue nah lu dia yang ngurangin porsi makan kalo dia gue ngurangin apa ya gue bingung gue ngurangin apaan contoh gini deh kita dapet kerjaan yang gak terlalu besar budgetnya tapi kita gak mau ngerjain sendiri jadi dengan kita udah pernah kerja dengan tim kita berkali-kali dan mereka nyaman kerja sama lu lebih memudahkan lu untuk bernegosiasi satu itu kalo bahasa gue bukan bernegosiasi minta tolong anjir tapi gue gak tapi gue gak pake bahasa harga temen ya karena waktu itu harga temen itu tak bisa dinilai tak bisa dinilai betul jadi jauh lebih mahal harusnya iya kan si bangsat gue bener harga temen itu tak bisa dinilai gue gak pernah pake itu yang namanya harga temen gak kok gue punya rate gue sendiri lu punya rate gue sendiri gue yakin tapi gue punya project ini lu mau gak bantuin gue gitu dan gue gak pake embel-embel nanti ada kerjaan lain lagi nah itu catatan buat klien ya maaf banget nih kalo gak ada mas ini kita harga perkenalan dulu maaf gue gak percaya gue pribadi gue gak percaya abis itu biasanya gak kena lagi gak kena lagi bener overheard agency boleh loh ini dimasuknya sumpah sumpah gue baru-baru ini mungkin ya berkat dorongan dari partner gue juga ya lebih baik menolak sih daripada maksain ngambil berani berkata tidak ya exactly bener macam narkoba say no to drugs ya adek-adek kadang tuh ada banyak orang kayak gue tanya kan lu ngapain ambil job itu ya gak enak gue seolah temen gue gitu ya bukan berarti setelah lu tolak jadi gak temen lu kan iya bener bener dong sama aja kayak ke klien bukan berarti lu tolak orang itu gak akan balik ya justru menurut gue mereka akan lebih respect lu karena lu tau harga lu berapa ya ibaratnya pride lu lah itu lah dan capability lu sampe mana gitu loh mereka tau atau kalo di industri ini kalo memang masih lu mau hajar lu bikin satu tim lagi yang memang tim murah tim murah bener itu tapi ya itu itu gue sih gua sih gua ada tim Allah gua ada tim murah semua juga udah melakukan itu kok tim A, B, C, D yang sampe apa namanya punya orang-orang yang untuk kualitas apa iya gua ada cuman nih ya punya denger nih gua denger gosip kemaren nih ini di luar konteks sedikit ya ada orang yang bener-bener banting harga sih di motion graphic gua gak tau siapa justru gua pengen tau nih orang siapa oke dia ngasih bundling package Jok berapa per apa per berapa 15 juta lu dapet 150 video tapi termin 6 bulan wah tapi taris sekali ya anjingnya 15 juta gak 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 tapi sekarang juga yang kita udah ngomongin tuh orang murah iya pandeng-maling package itu emang gimana ya itu cara orang mencari duit mencari duit sih ya betul cuman berarti harus kita lebih pinter karena di gue ini kalo di masalah foto itu udah ada yang ibaratnya gini foto makanan iya 1 juta dapet beberapa belas frame di gue gak worse bener gak worse itu worse ketika aku ketika gue hire orang untuk mengerjakannya gitu kan betul itu ketika gue gaji orang per bulan itu worse gue pernah kok ditawarin eee pitching kayak gitu buat foto katalog salah satu online shopping ada yang ngalahin gue dengan masukin angka cuman berapa puluh juta tiba-tiba dia udah bisa bawa 2 international models dan ngasih 500 foto berarti 500 produk kan gitu loh padahal padahal kebutuhan si online shopnya cuman 100 produk ya tapi dia bisa ngasih 500 gue kalo kayak gitu gue gak kesel sama orang ya gue mundur gapapa karena bukan capability gue tapi gue cari tau orangnya siapa siapa tau dia bisa bantuin gue betul gue memanfaatkan itu sama juga kayak orang yang bikin ini nih lu kalo ngeliat kalo lu nih ya orang yang gue mention yang bisa bikin punya kontrak 6 bulan sama setahun 15 juta atau 20 juta itu untuk 15 dan 20 video kontak gue gue pengen tau gue juga pengen kita kerja bareng kita kerja bareng suka gue pake lu pas nih 5 juta, 5 juta, 5 juta nah kan gue bagi 3 ini ada deh ini kita masuk ke section gogon gue dikasih tau gogon gogon iya ini gogon nih go suit underground oh iya ada update baru yang bakal ngerusak harga juga ada vendor yang berani ngasih harga paket perorangan bukan company 15 juta kali 6 bulan 180 video 2d animasi durasi 20-30 detik atau 14 juta kali 12 bulan 360 video 2d animasi durasi 20-30 detik ini bukan kali 12 ya ini durasi 12 bulan anjir dengan harga 14 juta itu jadi dia akan kasih 360 video di bawah berarti dia mainnya memang kerja keras makin kerja keras makin banyak lo gitu ya kerja keras bagi kuda dia atau lo beli template nah gue todong lo sekarang lo beli template kan gapapa itu emang kita sering melakukan itu juga kok menyesuaian kalau gitu bener gue mau tau dapurnya tuh gimana lo cuannya percuanan lo tuh gimana kalau gue masalah cuan aja bener itu untungnya dari mana ya iya tapi gue kadang mikir sih kalau minggu gak lo gitu gue kadang mikir sih kayak kalau memang dia bukan suatu company atau dia masih freelance banyak kok orang yang cukup dengan uang segitu maksud gue kayak misalnya contoh nih masih tinggal sama orang tua makan masih sama orang tua gitu abis itu kemana-mana terlihat masih minta duit jadi itu cuma buat duit jajan tambahannya aja masih banyak ternyata yang kayak gitu banyak iya iya sih tapi menurut gue tetep aja kalau misalnya ini lo terapin di hidup lo dan di industri lo seterusnya ya akhirnya lu capek lu gak sayang sama industri lainnya sih lu gak sayang sama pemain-pemain lainnya ini sama aja kayak pada saat vape lu jualan banting-bantingan harga atau lu jualan elektronik kamera lu banting-bantingan harga iya Dian sekarang kan jadi satu semua beda-beda tipis lah gitu lah yang namanya cuat lu gak kasihan sama gue lu gak kasihan sama perusahaan kayak gue yang harus fighting sama freelance kayak lu iya bareng kita kerjasama iya iya kan bareng kalo kalo kita kan mikirin listrik mikirin pam mikirin gaji karyawan gue kemaren baru keluar tagihan gue di apartemen lu ngelan juga ya iya kan kalo freelance kalo kayak lu kan tidak memikirkan karyawan nah justru itu pendekatan gue ke tim gue di saat gue dapet kerjaan yang emang gak terlalu besar budgetnya tapi gue gak paksain diri gue untuk ngedit sendiri gitu loh atau untuk shoot sendiri gue tanya aja sob gue cuman punya budget lu megang kamera satu sampe satu setengah juta mau apa engga gue cuman nanya itu aja kalo mau yuk jalanin bareng sama editing juga gitu gue cuman punya budget satu juta sampe dua juta nih buat lu tapi gue pastiin revisinya gak gila iya gue make sure itu aja gitu loh gue yang ngedirect kok kita jalan bareng aja kalo mereka mau menurut gue kadang-kadang gue nanya lu bisa tau balik lagi ke tadi lu bisa tau editing atau segala macem karena gitu ketika revisi mulai menggila lu bisa take over kadang-kadang lu bisa take over gue kan gitu kayak oh nih anjrot nih revisi nya menggila nih udah lah gue yang take over aja gue bantuin nih atau ya kalo di foto gue bikinin dulu PSD nya lu tinggal lanjutin kalo di video minimal gue cuttingin dulu iya betul susunin aja susunin aja pokoknya gue begini file udah gue piliin sendiri ini lu silahkan kerjain sendiri gitu tadi lu kan sempet kita beberapa kali mention-mention soal harga nih gue juga ngerasa ya di Indo tuh belum ada standar pasti halus banget masuknya si anjing iya bener jo maksudnya di Indo tuh belum ada standar pasti untuk bayaran per hari minimal seorang pekerja film atau fotografi kalo gue mahal sih gua juga mahal sih cuman ko ngomongin pakem gua murah jadi hubungin gua aja gua murah jadi hubungin gua aja gua murahnya dimana ga kita cari rumahnya di mana atau nontonnya di mana gua tau murahnya lu seberapa sih gua nanggha ga 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 kan lo mention jadi kalo misalnya bener ga sih lu ngerasa ga sih kalo gue liat secara ga sih di luar tuh ada lo ga tapi kalo gue liat secara general di luar pun Gak ada pakem kok? Ada, gue kemarin baru nonton salah satu channel youtube Dia ngejelasin... Anda percaya apa yang semua ada di media? Enggak, tapi gini, lu cuma nonton channel youtube lain Ketika si Ches Jarvis nonton Ches Jarvis ngasih Ches Jarvis tuh suka ngebeberin quotation-nya Beda ketika si Anneli Mowit ngebeberin quotation-nya Enggak, ntar gue taro nih channel youtube-nya disini Lu buka aja Indie Mogul, si Indie Mogul itu kemarin gue nonton Dia sama salah satu director Indie Mogul, oke Iya, dia salah satu director Dia lagi nge-breakdown tentang music clip Dia ngasih 3 kategori music clip dengan harga sekian-sekian Nah, di salah satu... di menit keberapa gitu Dia bilang kayak, oke kita taro harga untuk si DOP segini Untuk si location manager segini Makeup gitu-gitu, wardrobe segini Tuh ditanya sama si yang pembawa caranya Indie Mogul-nya gitu kan Si house-nya Kenapa harganya segitu? Dia bilang, ini standartnya Ada harga standart di Amerika tuh Di bagian country mana Emang minimal bayaran sehari dalam waktu 8 jam Untuk bayaran seorang kru film segitu Mereka punya dasar Union jadinya ya Enggak kan? Enggak union dong mereka Enggak union Cuman Minimal segitu Ada WMR lah Iya Punya WMR harian Misalnya Untuk project harian ya Kita ngomongin project harian Nah, tapi di Indonesia tuh Belom ada kayak gitu Maksudnya WMR itu pasarnya sendiri Iya gak? Bener, pasarnya sendiri Kalau kita Lu gak bisa ngebedain Lu gak bisa nyamain projectnya juga Lu ngomong video clip misalnya Versus kita harus bikin iklan Belom tentu sama Gua ngomongin basic Basic Maksudnya harga basic Maksudnya Ngerti Tetep aja harga basic gak bisa lu samain Nah, maksud gua ini basicnya itu Untuk Seenggaknya acuan nih Artinya sih Jadi Jadi misalnya ada client nih Ada client Ada client Gua butuh fotografer Contohnya gitu Tapi dia udah tau basic harganya Di Indonesia Fotografer Minimal bayarannya segitu Jadi Gak kurang ajar kadang-kadang Ngelempar harga Pernah gak sih lu ditawar Ke Bisa gak mau trade-in sehari Yaudah gua kasih deh Sehari 300 ribu Tapi Tolong editin juga 50 frame Lo mau Jangan pake saya Enak kan Iya kan Maksud gua karena tidak ada Landasannya Gak ada facing Tapi menurut gua gini Lo harus bisa bedain Yang namanya Pada saat lu jualan diri lu sendiri Sama lu jualan as perusahaan Ya Production lu jualan sendiri Dan production lu jual perusahaan Lebih gampang Lu jualan as perusahaan sebenernya Biarpun mungkin kesannya terlihat lebih mahal Tapi rate cardnya lebih gampang keluar Karena apa Perusahaan udah tau Lu mau cuan berapa Dari projectnya Biasanya yang wajar 30-40% Dari production value nya Yang dikasih sama Si klien Gitu loh Jadi udah tau kan Oke Dengan 70% Gua bayar lu berapa nih As an editor Gua bayar lu berapa As a photographer yang mau BTS-in gua Mau director Lu biasanya berapa Sama director Tapi kadang-kadang gua Kalah Kalah Semua orang yang ngedit Gapapa gue Editor Editor yang berbangsat Kalo mau tajir Jadi editor Jangan jadi director Jangan Atau makeup artis Itu bisa ngedit juga Bener Udah Lu kok jualan di channel lu sendiri Gitu Gapapa sih gue rela Tapi ya memang Pakem memang belum ada Tapi Di Industrinya Kalo kita ngomongin Di perusahaan ya Udah ada Yang mulai bikin rate card Gua bahkan Gua pun bahkan Pelan-pelan nih Mulai bikin rate card nih Karena Gua ada satu partner Yang memang dia Ngurusin business side nya Yang gua udah tutup mata Sekarang Gua gak mau Urusan business side nya Karena gua di kreatif Gua serahin ke lu Dan dia juga udah mulai bikin Rate card sekian 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 Berarti bottom price nya lah Ya bottom price Itu bottom price buat jasa aja Buat jasa aja Tidak untuk production Untuk jasanya aja Tapi paling tidak Kalo lu shooting itu Sebenernya komponen yang paling variable Adalah Lokasi Dan art department Itu yang bikin mahal Tambah satu lagi Talent Ya talent Tapi talent Kalo kita masih pake talent Komersial yang biasa Bukan artis Ya Itu masih bisa ada negotiation nya Tapi kalo 100 orang Tetep aja Tetep aja Tetep aja Tapi kan kita ada patokannya 300 orang As an extra Mungkin kan Oke Gua cuma punya budget 100 ribu Untuk lu shoot Setengah jam Misalnya Masih bisa masuk dihitungan Oke 100 ribu kali 300 berapa 30 juta kan Betul Eh bener kan Ya 30 juta Ya Gua matematikanya buruk 30 juta 30 juta udah menjadi patokan si producer Untuk hitung Kecuali kalo tiba-tiba kita ngomong sama Mau pake Artis mana Ya kita gatau Ada yang 90 Ada yang 100 Ada yang ini Variable banget kan Gitu Jadi menurut gue yang lainnya Kayak di post production Udah ada patokannya Di alat Ya elah Sekarang lu ga bisa ngibul terlalu banyak juga deh Bener Rental A7S Mark II Sekarang udah Lu mau jual di 500 1 600 ribu Klien udah ada yang tau Udah ada yang tau Padahal harganya cuma 450 Gua pernah tuh digituin Ya kan Gua pernah tuh digituin Jadi gua Sempet nulis Nyanyi gua buka dapur Yang bagian ini Maaf teman-teman PH yang lain Karena gua Maksudnya kan Gua ngambil Angkanya angka aman Maksudnya kayak Oke nyawa Alfa 7S Mark II Body only sekarang Kisarannya nih 300 ribu Sampai 400 ribu Gua tulis 500 ribu dong Maksud gua ya kan Gua ga mau Nanti gua ternyata Disitu kosong Gua udah kain tempat yang lain Belum gitu gua ngambil alatnya Ya kan Akhirannya gua tulis 500 ribu Sekali Kliennya apa Dia buka dong website Yang tempat rentang alat gitu Dia bilang kayak Maspa disini cuma 300 ribu ya Iya Dicari satu-satu Sumpah Bilis apa Makanya beda ngomongin Pakem Sebuah production Sebuah production Sebuah production Atau Pakem ngomongin Jasa Lu Lu murah sih Eh gua murah kok Gua murah Tenang aja Tim cuan Murah gua Sorry kita tim cuan Lu tim rusak Murah gua ga tau kan lu Berapa Menurut gua Menurut gua itu Tinggal membuktikan aja Keluar sana What's your self worth Gitu Kayak contohnya Dimas Jai Bisa jualan dia minta 100 something per day Ya kita udah tau Hasilnya dia seperti apa Gitu loh Dan Orang orang Tau dia Hasil kerjanya seperti apa Kalau memang willing to pay Ya they will pay Itu aja intinya Sama aja kayak lu mau beli barang sesuatu Kalau emang lu pengen banget Lu beli kan Yes Gitu loh Gak pandang harga kadang-kadang kan Kalo emang iboke Lagi boke aja dipaksain Kadang-kadang Kadang-kadang dipaksain Lu suka bayar perempuan ya Lah Kan murah Gak mampu lah Gak mampu lah gue Gak mampu gue Gak mampu gue Makanya Lu dibayar perempuan aja gimana Ya Bisa kan Channel tante-tante yang kita bikin Dikat Maleo 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 Anciu Lu ada tips ga nih terakhir Buat orang yang pengen Ah gue juga pengen nih kayak mesial nih Bisa nih gue ngedirect Di PC pengen aku Ini nih ngedirect Ini nih ngedirectin tuh Siapalah saya Gak Channel ini terlalu banyak orang yang merendah Ketika gue tanya begitu Siapalah saya Siapalah saya Siapalah saya Gila Nih gue nih bayaran saya Gwe bayaran gue sehari Berapa? Oh jadi gue kalo hire lu 40 juta gitu Gak bisa diomongin Gila lu bisa Bisa diomongin Kalah di harian gue Gak apa kan lah Gue ambil yang 700 Kadang-kadang ada yang gue ambil juga Kalo butuh Sekarang gini kalo mau 2 jam dapetnya 700 Lalu gak tuh Terus gak diedit 2 jam doang Ulan 700 Cash Easy Cuan tuh Cuan Coba sebulan full kayak gitu Cuan Cuan Sebenernya dari pembahasan hari ini Yang tentang industri ya Intinya cuan 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 Tips Apa ya Kalo menurut gue sih Tiap orang punya style masing-masing Punya cara kerjanya masing-masing Cuman saran gue cuma satu Kalo bisa stop kerja sendiri lah Itu aja sih Kurangin ego ya Stop kerja sendiri Coba bisa kerja sama orang lain juga Apalagi ya Sorry sorry to say nih Sutradara egonya tinggi Dimana-mana Gitu loh Gak gitu juga Editor aja juga Kadang-kadang egonya tinggi Gue pengennya kayak begini Pengen gini Gak lah susah lah Kalo lo mau kayak gitu Whether lo kerja di production house Atau lo kerja di post production Lo akan ketemu banyak orang Yang karakernya beda-beda-beda Gitu loh Gue bisa nyebutin post production mana Yang suka sama sutradara ini Coba dong Yang gak suka sama sutradara ini Coba dong Coba dong Sebutin Jangan lah Tapi pada intinya Coba bisa bagi-bagi kerjaan Gitu loh Bagi-bagi kerjaan Bagi-bagi productionnya Tips and tricksnya Kalo lo aktif di social media Ya sekali-sekali naikin lah Kerjaan lo gitu loh Kalo orang nanya Jawab Jangan sengah Itu aja Itu Lo mau bilang apa? Enggak Senyum-senyum Ada ya temen yang di social media Tanya sengah ya? Enggak Enggak Baik semua temen gue Jadi ya menurut gue sih Itu aja sih Willing to collaborate Itu Untuk Kedepannya Lo mau selamat di industri ini Ataupun di industri lain Kolaborasi is the key Kunci Menurut gue Menurut gue Kayak gini aja nih Kayak ini aja nih Ngobrol bertiga Ini kolaborasi menurut gue Betul Gak cuan lagi Gak cuan lagi Gak cuan lagi Belum ada adsense Belum ada adsense Belum ada sponsor Belum ada Belum ada Besok gue siapin proposal Kita jadi butuh Make pertama rode ya Rode Kamera Kamera Kita juga mesti gantem Mungkin kopi kayu mau nyediain terus mejanya buat kita Jadi ada satu tempat terus Wah ini enak banget kopinya Kopi kayu Kopi kayu Oke banget Paling keren Anjay Dari semua tempat kopi di Serapati Si Kajang Gue jangan makan omelette paling enak Di sini emang Kopi kayu Ini gelas kedua gue loh Oh ini udah gak tau saya Udah ampe asem lambung naik Asem lambung naik Ini gelasnya udah bersih gue Gue tadi makan Udah banyak banget deh Udah Oke deh Udah cukup sotoy belum gue Udah Gue harus sotoy Oke Buat yang lainnya Nanti kita hari ini Nanti mungkin di video selanjutnya Kita bakal ngobrolin Yang lebih seru lagi kali ya Kalo ada ide nih Coba deh Gini Eh Gimana? Kalo ada ide Mau ngobrol sama siapa Bisa di DM di Instagram Comment di sini Yang penting jangan lupa di Comment Like Subscribe Gue masih kaku loh Oke Gue bisa tantang beberapa temen gue sih Untuk mau ikutan kesini Ini Ini Ya Yang followersnya banyak dong Biar kita panjat Panjat sosial Panjat sosial Apa sih bahasa gue lu? Masih belum inget juga Belum inget Gue bahasa halusnya Social climate Bukan Bukan Jadi Bahasa halusnya Alus banget cuy Sumpah halus banget Nanti gue cari di Google Bahasa halus panjat sosial Ya udah Thank you Thank you Daaaah